Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita siapkan diri kita untuk pembelajaran hari ini Materi kita hari ini Tematik kelas 4 adalah Dampak buruk Perburuan satwa Dan karakteristik hewan Selamat menyimak pembelajaran berikut Yang pertama Mari kita simak Bacaan berikut Yaitu tentang harimau Masuk desa warga jemas Kita baca sesuai dengan Tanda baca Ataupun titik Kita mulai ya Beberapa minggu belakangan ini Warga desa Badung Hidup dalam kecemasan Hal ini terjadi Karena beberapa kali Terlihat beberapa ekor harimau Masuk ke area pemukiman warga Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan Warga Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka Ketika malam tiba Warga pun bergantian melakukan ronda Untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut Tidak mengganggu Sesungguhnya Apa yang terjadi pada warga Sudah lebih dahulu dirasakan Oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut Warga memang sering masuk ke hutan Dan melakukan penebangan hutan Untuk memperluas ladang kopi mereka Tentu saja hal ini mengakibatkan Habitat hewan hutan semakin sempit Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak Akibatnya hewan-hewan kecil tersebut Mencari makan di tempat lain Nah Hewan besar seperti harimau Yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya Untuk mencari makan di habitatnya sendiri Naluri untuk meneruskan kehidupan lah Yang membuat harimau-harimau tersebut Kemudian mencari makan ke tempat lain Itulah sebabnya harimau pun Masuk ke desa Badung Jika demikian Apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung Atau justru warga desa Badung Yang mengganggu hak hidup harimau di hutan Manusia dikaruniai akal Budi pekerti dan kebijaksanaan Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya Untuk menjaga hidup makhluk lain di sekitarnya Termasuk harimau Selanjutnya Karakteristik tempat hidup hewan Apakah kamu pernah mengamati cicak Merayap di dinding rumahmu Mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding Bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya Penjelasannya sebagai berikut Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya Sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket Sehingga dapat menangkap serangga Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm Cicak dapat memutuskan ekornya Untuk melindungi diri Terdapat beberapa jenis cicak Seperti Cicak rumah Cicak pohon hijau Dan tokek Nah untuk cicak pohon hijau dan tokek Memiliki ukuran yang lebih besar dari cicak rumah Kembali tentang cicak rumah Cicak rumah memangsa berbagai jenis serangga kecil Yang menyinggahi dinding sekitar tempat mereka berada Cicak juga memangsa serangga yang berada di dekat lampu Cicak ini sering dijumpai di sela-sela atap rumah Juga di dinding-dinding rumah atau bangunan lainnya Tentang cicak pohon Tempat hidupnya di hutan dan di kayu-kayu Namun kenyataannya Cicak ini juga sering dijumpai Di dinding-dinding rumah Dan juga di pepohonan di halaman rumah Tentang tokek Tokek adalah salah satu jenis cicak Yang dapat memutuskan dan menembuhkan ekornya juga Tokek berukuran lebih besar daripada cicak Cirinya kulit punggung ditutupi oleh sisi-sisi samar Dengan bintil-bintil yang sangat besar dan menonjol Selanjutnya kita belajar tentang kelelawar Kelelawar hidup di tempat yang gelap Seperti di atap rumah dan gua Kelelawar mempunyai suara dengan frekuensi tinggi Selain itu kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik Dan pekah menerima bunyi pantulan Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya Dengan bunyi pantulan tersebut Kelelawar adalah hewan nocturnal Karena melakukan kegiatan di malam hari Ada dua jenis kelelawar Yaitu kelelawar pemakan buah Dan kelelawar pemakan serangga Masih tentang kelelawar Hewan giap malam atau hewan nocturnal adalah hewan yang tidur pada siang hari dan aktif pada malam hari Aktivitas mereka merupakan kebalikan dari perilaku manusia dan hewan lain pada umumnya Hewan nocturnal biasanya mempunyai kemampuan pendengaran, penciuman, dan penglihatan yang tajam Hewan yang berjiri khusus yang ketiga adalah bunglon Bunglon adalah sebutan khusus untuk jenis kadal yang memiliki kemampuan mengubah warna kulitnya Bunglon mengubah-ubah warna kulitnya untuk menyamarkan diri dengan lingkungannya Yaitu dengan mengubah warna kulitnya yang menyerupai warna tempat ia berada atau benda yang di dekatnya Anak-anak sekalian Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan Semoga banyak bermanfaat Terima kasih Jangan lupa tetap belajar Dan tetap beribadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh